Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat-sobat semua kita kembali lagi ya beraktivitas Yaitu untuk menyelesaikan pekerjaan tentang memperbaiki handphone ya Kali ini di tangan saya ada HP Oppo A3s Kata user di charge itu nongol gambar petir ya Oke coba kita buktikan saja apa benar kita charge dulu Ya disini tampil notifikasi gambar petir ya Kita akan coba nyalakan apakah bisa dinyalakan Ternyata tidak bisa ya ngetip-ngetip saja di bagian petirnya itu Oke kalau begitu kita akan coba buka dan kita bongkar Kita akan cari apa permasalahannya Oke kita cabut dulu ya simprenya Selanjutnya kita buka backdoornya ya pelan-pelan dan hati-hati Supaya tidak cacat Sepertinya kondisi HP sudah pernah dibongkar ya Baunya nggak ada satin dan baterainya juga tidak ada pembungkusnya Terima kasih telah menerima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ternyata sudah menonton Ternyata sudah bongkaran ya ini ya sobat Untuk bagian MMSI nya Oke kita coba aja dulu dengan baterai yang lain ya Terima kasih telah menonton Tidak menonton Terima kasih telah menonton sebelum kita tes dengan baterai yang lain karena baterai yang sejenis kosong ya jadi kita coba dengan baterainya realme yang penting soketnya itu sama hanya saja kita harus cek dulu mana positif dan mana negatifnya jangan sampai terbalik pantesan dibolak-balik nggak ada respon ternyata testernya belum disetting ke X1 malah re-re-re wis puyeng kan servisnya wis puyeng ya positifnya ada sebelah sini ya kita cek baterainya sebelah mana positifnya ya positifnya juga sebelah sini sama berarti arahnya seperti ini ya kita akan coba dulu apakah berhasil dengan mengganti baterai jadi kita jangan mengarah ke yang ekstrim- ekstrim dulu ya kita coba kita coba charge apakah ada perbedaan dengan baterai yang lain ada getar tapi nggak ada tampilan ya nah getarnya ada ini tapi tampilannya nggak ada get away from him destroy the king itu yang yang malah gak nampil sobat diganti dites dengan baterai yang lain malah gak nampil selamat menikmati terima kasih 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 dalam pengetesan dan pengecekan HP yang bermasalah kita jangan mengarah yang ekstrim-ekstrim dulu ya karena disini ada passwordnya ada sandinya kebetulan saya sendiri lupa menanyakan ke user sandinya berapa jadi kita tidak bisa mengetes sampai ke dalam menu ya kita cukup bikinnya aja yang penting ini udah positif ya bahwasannya baterainya yang bermasalah kita coba cas ya ya disini kita memakai baterai realme c2 ternyata tidak ada keterangan errornya ya oke demikian saja untuk kasus HP Oppo A3s yang di cas kedip gambar petir mudah-mudahan video ini bermanfaat dan berfaedah ya buat sobat-sobat semua buat saya pribadi khususnya seperti kata pepatah bahwasannya berbagi itu indah mudah-mudahan tutorial ini pun menjadi salah satu keindahan dalam berbagi salam sehat selalu salam sejahtera salam sukses semuanya buat sobat-sobat dan selalu barokah rejakinya dan hidupnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati